If you like, you gotta treat your right, you gotta give it to the right, the appetite, you gotta shake it up, you know Kenapa mukanya begitu? Ini baru mau mulai acara udah ditekuk mukanya Kadi katanya bilangnya narasumbernya yang dateng ngomongin jamu-jamu, aku gak mau makan jamu, jamu itu pahit Aku gak mau makan jamu, gak mau, gak mau, gimana caranya aku tetap bisa menikmati jamu tanpa kayak makan jamu Gimana dong mbak? Kamu jangan berpikiran terlalu jauh dulu, jamunya ini beda, ini jamunya rasanya kukis kue, enak banget Ini saya lihat dari tadi ini ada kue-kue, cuman kan tadi katanya bilangnya ngomongin jamu Coba mbak dijelasin mbak, susah nih anak, yang pasti kue ini saya bikin supaya orang tidak lagi menikmati jamu dengan cara diminum Sekarang tuh jamu itu diganyem Oh, anda juga masuk garis klub Garis klub juga Jadi kue ini, isinya bahan-bahan ada jamu Ya, jadi kayak disitu ada katuk penggagan, ada beras kencur kukis, ada jahe kurma kukis, ada kunir asam kukis Tapi kukis Tapi ini contoh doang yang gak bisa dicobain ya Bisa Oke Emang dasar pengen dia, itu apakalunya dimakanan sih coba? Karena itu jahe kurma Jahe kurma Ini jahe nya bener-bener berasa Kue nya bener-bener berasa Dan ini di mulut gue bener-bener berasa, karena gue lagi buku makan Bener-bener berasa pedas jahe nya enak ya Bener-bener enak Enak banget Jelakan prestaltik aku di Tunggora kan memang bagus jadinya Bah, idenya dari mana sih? Ini langsung lah menuju ke enzim lipase Ide nya dari mana ini? Awalnya saya punya kelap anak-anak nih Saya pengen ngelain herbal buat anak-anak Anak-anak selalu kalau makan herbal identiknya sama jamu pahit gak enak Nah ketika dirubah jadi kukis jadi apa mereka mau makan Gitu, jadi kayak ini nih, ini kukisnya itu dari moringa Moringa itu apa? Moringa itu apa? Doan kelor Tapi bukan buatnya pret hantu ya Nah ini dari daun kelor Jadi ini juga sama saya dimodifikasi dalamnya ada kurmanya juga Yang ini ya, yang ini Ini isinya? Ini daun kelor? Ini sama? Ini kalau ini rosella Kalau yang ini pakai pegagan Pegagan itu brand food itu apa? Dia herbal yang bagus buat stimulasi otak biar gak pikun Pegagan, mau cobain nih pegagan Ini ada yang coklat nih Ada pasti suka coklat kan? Pegagan Pegagan itu biar gak pikun ya? Ya Saya ini memang kadang-kadang suka pikun Pegagan dong Malennya saya minum motor orang gak saya balikin Itu malen Bukannya kalau diminum secara langsung Si daun pegagan itu agak pahit kan? Ya, sedikit lah Oh, makanya didikin kue Sudah diinfusi di butter Coba ya Tapi kasiatnya apakah akan tetap sama gitu ketika sudah dijadikan kue-kuehan kayak gitu? Sebenarnya lebih bagus sih memang diminum Tapi ya ini sebenarnya jadi kayak pengenalan ya Buat lidah kita supaya gak kaget juga Jadi nanti ke tahap yang lebih tinggi Minum berupa jangu atau apa segala macam itu akan lebih mudah gitu Hmm, gini ada daun-daunan aja Kasiat Bagus nih Sambut Ngomongin soal kue-kuehan Makanan Ini ada double decker deadwish burger Menu burger terbaru yang sangat pedas Yudi Dibuat dengan tambahan cabai habanero Ghost chili Cabai setan Dan saus pedas rahasia Saking pedasnya Koki harus memakai kacamata khusus saat memasaknya Ghost chili sendiri dikatakan sebagai cabai terpanas di dunia Dengan tingkat kepedasan 855 ribu hingga 1 juta lebih SHU Scoville Head Unit Atau skala Scoville Pelanggan juga harus menandatangannya surat pernyataan Yang isinya tidak akan menuntut restoran Jika rasa pedas burgernya berdampak buruk pada mereka Untuk memakannya pelanggan juga harus memakai alat pelindung Ini rasa jahe Yang ini? Katuk pegagan itu tuh sebenarnya dirancang buat ibu menyusui Karena kadang-kadang orang makan katuk tuh kan susah ya Tapi kalau udah jadi kukis jadi lebih mudah Katuk buat melancarkan asam Kunyit asam Eh kunyit asam ya betul Kunyit asam Ini beras kencur Mau coba yang mana pak? Enggak ada yang udah cukup Bisa coba semua Enggak berani ya Enak banget ya Supaya air aslinya banyak ya Coba kita lihat ya Iya sih saya lagi nyusuin nih Nyusuin gak udah diberhenti ya kalau yang ini ya Ini kunyit asam Karena saya suka kalanya lucu Iya Kemasannya bagus Gokunirnya Enak Harganya berapa? Untuk satu ini Kalau yang itu 55 Kalau yang ini 10 ribu Yang ini agak mahal Ini 80 ribu Karena ini premiumnya Permium kol ya Permium kol Dia ada ininya juga kurma ya Kurma ku bukan kormamu Kurma ku bukan kormamu Ayo dibeli kormanya ini biar menjadi korma kormamu Oke nandanya kemana-mana Ada lagi lak-lak Ini kue basah khas Bali Lak-lak Ini merupakan kue yang membuatnya tuh Mirip dengan kue surabi Tapi cita rasa yang dimilikinya berbeda Lak-lak biasanya dibuat dari campuran tepung beras dan garam di dalamnya Dan lak-lak disantap bersama taburan parutan kelapa dan tambahan siraman gula merah cair Kayak apa sih bu Kayak surabi Oh iya surabi Kayak surabi Gue udah belum pernah nyobain dong belum pernah Raklak belum Surabi Surabi Nah surabi seri Mbak Layla boleh dong di kabah Boleh Boleh Laila Sari saya Gak tau dong Instagramnya apa Instagram saya di website.id Terus kebutuhan saya punya cafe di Bandung Terima kasih Wah saya minggu ini mau ke Bandung Oke di tunggu ya Langsung Kalau bisa mampir ya Di galeri cimbulut hotel di nobi areanya disitu Cimbulut Ya saya nginep deket situlah gitu Betul disana kita emang banyak makanan ada burger tapi pakai hairball macem-macem Kok lucu banget sih Makasih Nanti kalau sempet saya mampir disitu ya Mudah-mudahan disempatkan ya Oke kalau gitu saya anter mbak Laila Laila Saya suka kalinya lucu banget Mari mbak Jati jalan ya Si Toon Tina Toon Askinah tuh Ya bener si Toon sih bener Ya kan sibuk banget nih Kepra-kepra kelar 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 Lu mau ngapain sih Ini si Toon si Toon Gue mau ini mau ikut Bikin rupik Ikut ikut kontes Kontes apa Kontes lomba dangdut Beginian Masa dangdut sih Enggak ini gini Ini kan katanya lagi ngomongin kue Wah Biasa Bisa dimakan gak? Bisa Enak nih kayaknya nih Ini dari katuk Ini dari katuk Ini buat cuma pulang ya Ini buat cuma pulang Itu pasti kan Tapi katanya tuh ada kue Jijep bread Ya tapi endo Ada kue Ini kue katanya bentuknya ini Rubik ya? Rubik Gue pikir lu beneran mau bikin Apa mau ikutin kompetisi yang Beneran rubik gitu Iya Tapi kelamaan kayaknya Yang jago main rubik ini Justin Bieber cepet banget Emang ya Justin Bieber bisa? Ya gue kan sahabatan lama Wih Keren banget Si Justin Lu bapaan bukan sahabatan Bapak-bapaan lu Cepet banget bikin gini Ada kue berbentuk rubik nih Koki dari Perancis namanya Cedric Yang merupakan koki pastry terbaik Tahun 2016 Menurut asosiasi Realize Diesel Ih lucu banget Dia membuat kue berbentuk sebuah rubik Yang unik yang diberi nama rubik's cake Wow Sesuai susunan bentuk geometris Dari kue rubik yang ia buat Adalah tema yang sedang berjalan Dalam karya seni milik Cedric Lucu Bagus ya Ini gue mau beli ah kayak gitu An mau bikin ah kayak gitu Kue ini Temen gue Temen gue yang bikin Jangan gue Kan Justin Bieber kan mau kawin kan? Bener Mau ke acara ngunduh mantunya Oh ngunduh mantunya Dimana tuh di Jogja Tau sih dia Malam Mindodoro Reni Ini gue baru nih nemuin rubik Perut banget Makanan kesukaan Makanan kesukaan Tadi ngomongin sama pedas kan Tadi kita udah bahas tuh Soal burger terpedasnya Oh Oh Garus aja lo Dan makan apa Paling doain makan apa Makanan favorit lo apa Oh iya Gak Kalo makanan favorit Aku sebenernya paling suka sekarang ya Currently Ganti-ganti Tapi currently aku lagi suka Sabu 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 bur Hebez-hebez Lalu suka kuahnya Fonsoo atau yang Aku sukanya tuh yang ini Ada yang namanya Collagen gitu-gitulah Oh Oh yang kuah Oh kuah collagennya Diping dipingnya 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 Anything sih Hmm Ada kuah collagen ya Kocek ya Ada energy Hati-hati ya, nasi goreng juga. Wah, suka lah. Hati-hati, makan nasi goreng itu takutnya kena sindrom. Sindrom apa, Pak? Sindrom nasi goreng. Masak, mana? Mana ada? Eh, gila, Pak. Sindrom nasi goreng. Ada nih. Kayak gimana, Neng, gitu ya. Ini ada wanita Texas, ini dibawa ke rumah sakit, gara-gara dia sindrom nasi goreng. Namanya Jermain. Dia jatuh sakit setelah menyantap nasi goreng di salah satu restoran Asia di luar Dallas. Ia mengaku merasa sangat sakit dalam perjalanan pulang dan mulai mengalami masalah pernafasan. Ia menghabiskan 8 hari perawatan intensif. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Inside Edition, banyak koki yang terkadang membiarkan nasi dingin pada suhu kamar. Untuk mencegah penggumpalan ketika bahan lain ditambahkan nanti. Tapi ketika nasi goreng dibiarkan pada suhu kamar selama berjam-jam, bakteri yang dikenal sebagai basilus serus pun mulai terbentuk dan berpotensi menyebabkan sindrom nasi goreng ini. Ada, akhirnya dibikin sindrom nasi goreng ya. Itu sebenarnya bukan nasi gorengnya sih ya. Karena bakteri sih, chefnya yang salah bikinnya. Oke kita coba lihat, ini ada Twitter dari Sobat Pagi. Meminta Ovan Science untuk inspirasi prakteknya. Yaudah abis ini kita ketemu sama para profesor ya. Tetap di pagi-pagi. Semcurasi momentnya. End sinх Khan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.